Halo Trader, Anda sedang menyaksikan berita pasar finansial Instaforex TV bersama saya Angelina Caroline. Pada hari Senin, Indeks Dolar Amerika Serikat mengalami tekanan yang disebabkan oleh beberapa faktor geopolitik dan bukan karena peran hari buruh di Amerika Serikat. Di akhir pekan, Korea Utara menjalankan uji nuklir lagi. Para investor khawatir bahwa Amerika Serikat mungkin akan terlibat dalam konflik militer yang serius. Indeks Dolar Amerika Serikat merosot keterendah selama dua tahun di hari Senin, namun selama awal sesi New York, indeks berada di level 92,58. Greenback berada di level terendah pada hari Jumat disebabkan oleh data makroekonomi yang dirilis di Amerika Serikat, khususnya statistik pasar tenaga kerja yang mengecewakan peserta pasar. Di hari Senin, para investor lebih memilih aset safe haven. Emas naik ke level tertinggi hampir selama setahun. Di akhir hari trading, emas diperdagangkan di 1.333,96 dolar per troy ons. Para ahli yakin bahwa kenaikan ini hanyalah sementara karena Amerika Serikat akan mengumumkan laporan makroekonomi penting lainnya di pekan ini. Peserta pasar tengah menantikan pertemuan FOMC yang akan berlangsung bulan ini. Para investor yakin bahwa Federal Reserve akan memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuannya. Demikian berita finansial harian Instaforex TV. Saya Angelina Karalandur diri, sampai jumpa pada berita finansial berikutnya.